Jadi kostumnya Mas Samsul waktu di Asian Games Itu memakai kostum gandrum perempuan Tapi penarinya campur laki-laki semua Sekarang lagi persiapan Kita mau berangkat ke Banyuwangi Kita mau mengunjungi suku Osing Kilometernya Pak? 920 Cuma 120 kilo Kita lewat nanti jalur tengah ya? Ya jadi hari ini kita mau on the way ke Banyuwangi Nanti pas perjalanan ada satu tempat keren Wah ini Nanti kita lihat langsung disana aja ya Kayak gimana tuh tempatnya Rutenya? Rutenya Jember Banyuwangi Rutenya kita sesuai sama Bapak Arsi Jadi kemanapun Bapak Arsi pergi Kita selalu mengikuti Itu kalau turing kayak gitu ikut sama depan Jangan ngilang sendiri Jangan ngilang sendiri Oh ya bu Masuk, masuk, masuk Bapak, bapak, bapak Bapak Semuanya sih Terus parkir disana Motornya sekalian ngetes Rain cover Produk lokal Ngetes rain covernya Bagus atau enggak Titasnya ada di motor Jadi jangan Di hujan terus Kita menunggu dulu Di Jawa Motornya hujanan Yang penting kita enggak Ini naik motornya siapa? Naik motornya Paul Mau kemana ini? Kita mau nyobakan Nyobah masuk ya? Oke Have fun Mana nih? Jawa Tan Tiatih Gimana tadi di dalam? Aku awalnya nyampe tengah Wah ini udah mau maghrib loh ya Wah ini Gara juga ya Aku terbalik lah gitu Tapi Video bentar Terus akhirnya Lewatin tengah lagi Sekarang lagi Keren enggak dalam? Keren banget marah Tapi agak merinjik Kopi hitam Kopi hitam Minjan-minjan Ini dulu Ini dulu Ini di Jawa Kepi Banyuwangi Jawa Di Kemiren Di Kemiren Milaya Kemiren Siap Itu Banyuwangi Kalau untuk yang selatan Itu banyak yang campurannya Dari Tolong Agung Dari Malang Cuman ngerti Dengan suku using itu Mayoritas Di daerah Kemiren Itu adatnya cuma Bahasa using Totok Jadi kalau saya Isun Kalau Penjenengan itu Kalau kasarnya Riko Loh 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 Kayak Anu Kayak Ngapak Hampir 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 Mir Seperti Bahasa Ngapak Nyo Rasuddin Dwi Mantua Oke Kom Bele Terus Kayak Ngapak Nah Kayak Itu Kuloh Asli Sangking Banyuwangi Paring Asmo Kuloh Pak Musleh Kuloh Remen Saestu Kale Negari Indonesia Indonesia Selamat malam ini kita sampai di Tanjuani, nanti kita di perjalanan, sempat maafir ke kejawatan ya bu? Ke jawatan, ya, karena hujan beras, itu cukup lama kita datang di sana, dan begitu hujan berdasar, kita bisa masuk di antara hutan-hutan gedung, lorong, pohonnya besar-besar di kata penjaganya, pohon-pohon itu usianya sudah 250 tahun. Jadi, awal perjalanan kita mulai, baru hari ini, mbak, hujanan ya bu? Iya, ini hujan pertama ini, dari awal berangkat, terus mbak, hujanan, 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 hujanan. Selamat malam ini, kita akan mengundungi desa Tengiren, Tengiren ya, Tupu Ossing, dan juga ke patung gandrum. Tengok seribu? Seribu patung gandrum, jadi kita petong. Tengiren, 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 T Jadi kalau yang masih tenori jantung yang awal-awal dulu memakai selamat aneh ini? Enggak juga. Jadi ini apa? Ini simbolisasi dari apa? Padi. Dewi Sri kan Dewi Kesuburan. Jadi dulu sebelum ada bacaan, sebelum ada praktor kan di aneh-ane. Jadi dipegut, pakai pegut ini. Beberapa pihak antara patung Dewi Sri sama Kendedes itu mirip. Yang menjadikan berbeda kalau Dewi Sri itu pasti ada buliran padi. Berarti ini Kendedes bukan pakai mahkota. Jadi memang konsepnya seperti ini untuk kembali ke alam. Jadi betul-betul kita belajar harmoni dengan alam. Sebelah kanan kita ini dulu kononnya waduk Belanda. Jadi pengairannya di awal dari sini. Oh gitu. Ini, kita duduk. Pokoknya dimas. Inggrung ya Bu? Wah ini, oke. baru yang saya buat kemarin semuanya 359 boleh percaya boleh tidak untuk menghitung patung ini saya harus setengah hari selamat menikmati semua menghadapi semuanya gandum semuanya gandum semuanya gandum lagunya gimana sih pak kalau tarik gandum ngangkut nih pak mau dicopot ayo di video kan ya ini ngangkut dari mana pak pak oh terima kasih ya 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 kemiri dan jureng juga banyak faktor yang mempengaruhi hilangnya atau berkurangnya rumah adat ini di rumah adat lagi di tahun 2017 kalau tidak salah itu baru ada perombakan di ranah pembengar rumah tidak layak bumi tetap rumah tidak layak bumi dibangun ada biop sejak apa menjadi desa wisata kalau pemirian ini tersebut atau disebut desa wisata using itu sejak tahun 1996 19.000 mata masyarakat itu dibangun sebagai desa wisata using apa pengaruhnya dengan ditetapkan menjadi desa wisata terhadap kehidupan masyarakat kalau di segi positifnya yang dulu itu memang apa mulai bergeser seperti rumah sudah bergeser ke gedong nah dengan wisata sebetulnya bisa kita di kebutuhan ke rumah adat using dan masyarakat berlambu-lambu untuk berlambu rumah adat rumahnya dilengkap lagi untuk rumah adat using terus yang dulunya tidak pakai udeng namun sekarang udeng untuk kebutuhannya kehidupan apa di using yang unik yang itu hanya ada di using lebih ke sikap masyarakat maksudnya ketika kita di bermodalkan pantas tadi ada apa terus saya nggak nggak ada ini sesuatu yang disukukan atau lesan apa yang ngelesan rasa kangen atau ingin banyak karena kita di jamuan disini banyak makan ya pagi makan terus ada selamat takdia ikut selamat takdia terus ke kayak ngeladini tamunya nganggup nganggapnya itu kalau udah kenal ini saya pikir itu yang harus dijadikan modal pariwisata betulnya yang paling besar pariwisata itu adalah orang datang lagi orang datang lagi aku itu yang minum kopi wasing yang belum bisa minum ini belum terus aja saya kesini lagi mau ngobrol sama-samaan lagi disitu itu nanti repeat repeat isun bikrai isun wong using isun welas yang Indonesia kita sekarang di tengah sawah jadi ini adalah tempat sawah art space tempatnya ini mas Sancho menggiatkan kegiatan menari gandrum pada cerita katanya mas Sancho itu penari gandrum eh saya itu bukan penari gandrum tapi saya itu 2009 salah satu penari gandrungnya saya Om Subhari Sofyan pada karya gandrum marsan kita juara satu nasional se-Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah saya salah satu penarinya menang tanpa diduga kita juara satu se-Indonesia woi 2009 2009 setelah itu kegiatannya dalam menari gandrum eh saya pemaju gandrum penikmat dalam pertunjukan gandrum tadi yang Asian Games tadi Asian Games saya membawakan tari gandrum marsan di semua rumah Seko PC tahun berapa itu? 2018 kemarin Asian Games di mana? di Gelora Bungkarno Gelora Bungkarno seru ya gandrum kok seneng tari gandrum? iya karena lokal jenius Banyuangi coba saya perempuan mungkin saya gandrum tapi memang gandrum dulu ceritanya sih laki-laki gitu ceritanya gimana toh? tari gandrum itu apa memang identik dengan Useng atau itu suatu hal yang berbeda lagi? gandrum identik dengan Useng dulu terkenalnya penari gandrum laki-laki itu Mbah Marsan namanya yang dikenal padahal ya banyak penari laki-laki yang lain gitu setelah eranya Mbah Marsan di masa perjuangan beliau melunturkan ilmunya gandrum itu ke Mbah Semi Mbah Semi penari perempuan pertama yang dikenal di desa Cungking setelah itu ya terkenal gandrum terok jadi tari gandrum laki dengan perempuan itu sama apa beda? sepertinya beda karena gestur tubuh beda tapi kostumnya? kostumnya sama jadi kostumnya Mas Samsul waktu di Asian Games itu memakai kostum kostum gandrum perempuan kostum gandrum perempuan iya tapi penarinya campur laki-laki perempuan? laki-laki semua oh laki-laki semua? apa tok istimewanya tari gandrum? menurut saya istimewa tari gandrum itu ya kita punya lokal jenius sendiri tembangnya gerakannya kostumnya dan saya melihat yang saya ingat waktu saya di apartemen itu ketika saya 17 Agustus ada di Jakarta saya kan gak bisa upacara eh ternyata baju gandrum itu ada bendiranya Indonesia merah putih jadi saya jereng ke satu tiang besi gitu saya hormat ke baju gandrum itu wih orang asyik ini cinta maenoneng asfali gua oke jadi pagi ini kita masih di Banyuwangi mau berangkat ke Bali jadi sebentar lagi kita berangkat ke Labuan ke Tampang kita naik feri nyeberang ke Gili Manuk dari situ langsung terus ke Unggasa tujuannya pakai kuning-kuning ini atau bisa juga pakai strap kayak yang ibu pakai itu supaya kita gampang mengenalin teman kita tujuannya itu gampang mengenali saat misalnya kita kepisah atau misalnya pas lagi macet jadi tinggal lihat mana yang pakai kuning gitu kita tinggal ikutin emang ada kemungkinan apa kepisah dari rombongan kalau lagi macet ada kemungkinan iya karena mungkin nyelip-nyelipnya kan gak semuanya dapet satu kali nyelip gitu kan bisa tapi kalau ketinggalan gitu ya enggak dari depan pun juga bisa ngenalin ke belakangnya iya kelihatan dari spion kan iya jadi kayak misalnya RC-nya bisa lihat di belakangnya tuh kalau lihat ini kuning berarti ya udah itu temen kita gitu kalau biru bukan kan kita kuning ini kita ternyata harus validasi masjil tes rapid test antigen yang kemarin harus validasi tapi tidak di sini sekitar 3 km dari sini di Terminal kartu vaksinnya di HP ada maksudnya ini dari Link kan kalau abis vaksin dapet Link ya itu gambarnya itu kan sama dengan itu kenapa? enggak ada kalau mbak kontrol lagi mbak kalau mbak keluar sakit ya mbak kalau enggak sakit aja enggak nganggu terima kasih mbak terima kasih pak kasihan banget tadi yang mantri di dalem ada yang itu tadi antigen rapid testnya enggak ada barcode-nya terus ada yang udah ada luar salah terus ada yang vaksinnya kenapa gitu beli tiketnya di mana pak? belakang ini ya belakang ini ya belakang ini sendiri oh ya oke nah ini tadi jadi rame banget disana jadi disini memang gak bergerumun tapi disana bergerumun berapa lama tadi? 45 menitan mungkin ya hidaranya motor ya? iya motor 4 4 1 motor 1 orang? 1 motor 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang? iya enggak ada sudah konkret semua gini? sudah pak saya sudah dari terminal ya saya bingung heboh sekali oh rapidnya ada maaf banyak banget tiketnya jadi itu kalau misalnya kita naik kapal pasti banyak hampir di semua pelabuhan ya hampir banyak yang luar makanan minuman dan macam ada yang nasi ada yang siang rebus ada yang kopi-kopi kayak gini saya petis telur poyu laku jualannya gimana pak? laku pak? alhamdulillah laku lah alhamdulillah gizi ketiwa agak kemasukan terima kasih mas ya terima kasih ya sama-sama ya iya pak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih hmm iya kemudian kita lanjut mau ke bunut bolong seperti apa pure rambut siwi dan bunut bolong terus ikutin perjalanan kami terima kasih